Zinedine Zidane dikabarkan tak mau melatih Cristiano Ronaldo seolah gaji 2,5 triliun rupiah pun ikut ditolak. Dilansir dari salah satu sumber, kabarnya Alnazar tertarik menjadikan Zidane sebagai pelatih mereka pada musim 2023-2024 mendatang. Pasalnya, Alnazar tengah mencari pelatih top baru setelah memecah Rudy Garcia pada pertengahan musim 2022-2023. Tak tanggung-tanggung, Alnazar memberikan penawaran fantastis kepada Zidane. Alnazar menawarkan kontrak selama dua tahun dengan gaji sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Artinya, ex-gelandang Juventus dan Real Madrid tersebut akan menerima 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Akan tetapi, kabarnya Zidane tak tertarik dengan penawaran fantastis tersebut dan melewatkan kesempatan melatih Cristiano Ronaldo CS. Alasannya, Zidane masih ingin berkarir sebagai pelatih di salah satu klub yang berlagah di lima liga top Eropa. Sehingga Zidane tak akan pernah pergi ke Arab Saudi guna melatih Cristiano Ronaldo untuk kedua kalinya setelah bekerja sama di Madrid. Perlu diketahui reputasi Zinedine Zidane memang tak bisa diragukan lagi sebagai seorang pelatih. Walaupun hanya memiliki pengalaman sebagai pelatih Real Madrid, Zidane sudah meraih segudang prestasi. Selama melatih Real Madrid, ia sudah mampu mempersembahkan 11 trofi. Rekor terhebat dan mengagumkan ketika berhasil membawa Madrid meraih trofi Liga Champions dalam tiga musim secara beruntun. Zidane melakukannya pada musim 2015-2016, 2016-2017, dan 2017 hingga 2018. Selain raihan itu, Zidane juga menjadi pelatih terbaik dunia dalam dua musim secara beruntun. Tepat pada tahun 2016-2017, dan 2017-2018. Tapi diketahui Zidane akhirnya memutuskan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Sejak pergi, Zidane belum terjun lagi di dunia kepelatihan. Sebelumnya, Zidane sempat digabarkan akan menjadi pelatih timnas Perancis setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Zidane sendiri juga sudah menyampaikan keinginannya untuk menukangi timnas Perancis. Tetapi, Federasi Sepak Bola Perancis pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Didier Deschamps. Alhasil, Zidane batal menjadi pelatih timnas Perancis dan masih menganggur hingga saat ini. Berbagai tawaran sebenarnya sudah masuk ke mantan kapten timnas Perancis tersebut. Tapi, Zidane belum memutuskan untuk menerima. Salah satu penawaran itu datang dari klub raksasa Liga Arab Saudi Al-Nazir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!